Nah disini kenal banget gue pake Ero Nibos Itali Nibos Singgal dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gue sebenernya lagi bangun Ninja RR Cuman kali ini pada kesempatan kali ini Memang motornya sengaja gue trondolin Ini fairing bawah gue copot Karena gue disini mau menjelaskan kenal pot Nah disini kenal pot Gue pake Ero Nibos Itali Nibos Singgal dong Oke ini silincernya Akhirnya aku pake Ero Setelah kemarin udah pernah Kemarin pernah coba Taiga juga Terus ada produk lokal juga Akhirnya gue pake Ero Nah nanti gue jelasin kenapa gue pake Ero Nah untuk lehernya Chambernya Ini akhirnya aku pake Stainless Stainless steel ya Ini custom Gitu Terus Kenapa aku pake Stainless steel? Karena Pengen keliatan lebih Lebih apa ya? Lebih bersih aja Lebih glowing Karena kan Kalo stainless itu kan gak berkarat ya Nah kalo yang galvanis kemarin itu Nanti kalo udah ini Dia berkarat cuy Kalo udah kena air Kena hujan Itu berkarat Oke Ini Stainless steel Chamber Ukuran 40 Nah disini gue kasih tips Ada ukuran 39 40 41 Nah Kenapa gue gak pake 41? Karena mesin masih standar Ya mesin Dia punya masih standar Terus Akhirnya gue pake 40 Itu udah enak banget Ya Udah enak banget Beda sama yang kemarin Yang kemarin Kayaknya ukurannya 41 Gitu Jadi Agak Ngempos gitu Menurut gue ya Nah terus Untuk silincer Gue pake arrow Nah temen-temen Kalo mau Pake arrow Nah ini Oke sih ya Kenapa pake arrow Karena Standarnya Headon itu Kalo lo mau sombong Pake arrow Bos Enggak Bercanda Karena di atas arrow Sebenernya masih ada Toastag gitu ya Cuman Menurut gue gak usah Terlalu Terlalu mahal-mahal Udah banget lah Arrow juga udah mahal Menurut gue ya Karena barunya Tiga setengah juta Gitu ya Lo bisa dapet bekasnya Itu Mulai-mulai dua jutaan Gitu udah mulai dapet Kalo tega Lebih murah lagi Nah arrow ini Dia buatan itali Ya carbonnya Kuning gini Ya Modelnya gue suka banget Nah oke Sekarang gue mau kasih bahas Soal kenal pot arrow Buat temen-temen yang Misal bingung Mau cari silincer apa Itu bisa kalian pake arrow Atau taiga Cuman kalo taiga Bentuknya Gue kemarin kurang suka Gitu Aku kurang suka sama Bentuknya Ininya Kalo ini kan dia agak Melengkung gini ya Terus dia carbonnya itu Dia kuning gitu Nah disamping itu Secara perform juga Ya dia Made in itali ya Kalo taiga itu kan Thailand dia ya Gitu Terus Ini Oke gue bahas lagi Chambernya Ini chambernya Tadi ukuran 40 Terus dia Modelnya Cobra Nah Cobra Otomatis kalo Cobra Temen-temen Ganti Footstep belakang Gitu Nah Footstep belakang Gue pake jomblo ya Jadi ini udah gak bisa buat boncengan Gitu Nah Footstep belakang jomblo Terus dia model Cobra Model Cobra itu dia lebih Naik Gitu ya Lebih naik Daripada yang standar Kalo yang standar Dia kan lebih landai Gitu Nah pasti penasaran Sama suara Kenalbotnya Oke Langsung aja nih Tanya lahin Coy Dat means Dipert D attended samp Sama さい Sama Teng Nah oke teman-teman jadi kayak gitu tadi ya sampel suaranya Kalau menurut gue sih seneng gue sama suaranya ya Dan yang pasti kalau ini juga nih lo pertimbangin nih Chambernya, layarnya itu kalau dia yang stainless sama yang galvanis Itu menurut gue suaranya beda Kalau lo cari yang suaranya gemerincing gitu ya Kalau yang suaranya gemerincing itu justru yang galvanis Bukan yang stainless Kalau stainless dia menurut gue agak mendem sedikit gitu suaranya Oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dan nanti mungkin teman-teman subscribe Akan ada video tentang RR lagi nanti ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!